Hai semua ketemu lagi di channel youtube Umumu Fatmarini Di video kali ini Umum mau buat martabak teflon Ini tuh martabak manis, bikinnya simple, bahan-bahannya mudah Jika teman-teman pengen tau gimana sih cara bikinnya Pantengin atau tonton videonya sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, share Dan juga nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Umumu Nah pertama-tama siapkan 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan tepung terigu protein sedang Disini saya pakai tepung segitiga biru ya Untuk takaran sendoknya seperti di video ini Tidak terlalu munjung juga tidak terlalu peres ya Bahan selanjutnya Ada 45 gram atau setara dengan 4 sendok makan gula pasir Lalu setengah sendok teh garam Lalu aduk bahan kering Setelah tercampur Setelah tercampur lanjut ada 1 butir telur Disini saya kocok lepas Lalu campur dengan adonan kering Selanjutnya ada 300 ml air atau setara dengan 40 sendok makan ya Tambahkan air ke dalam adonan sedikit demi sedikit Boleh aduk pakai whisk Ini airnya sudah saya masukin semua Aduk adonan kurang lebih 10 menit ya Sampai tidak ada yang bergerindil Adonan halus atau sampai kalis Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah 10 menit Ini adonannya sudah halus atau sudah kalis Nah ini sudah cukup seperti ini Lalu saya akan larutkan setengah sendok teh soda kue Disini saya pakai merk kupu-kupu Lalu setengah sendok teh baking powder Pakai merk yang sama Lalu tambahkan 50 ml air Atau setara dengan 7 sendok makan air Disini untuk melarutkan ya Setelah larut Campurkan dengan adonan seperti ini Lalu tambahkan 1 per 4 sendok Sendok teh vanilla Karena tadi saya lupa Aduk sampai tercampur rata Ini adonannya pas Tidak terlalu encer Ataupun tidak kekentalan Setelah semua bahannya masuk Disini saya akan tutup wadah Setelah pakai serbet Atau kain bersih Yang ada plastik wrap Boleh dipakai Nah disini minimal Diamkan 1 jam ya Suhu ruang Ini dia setelah 1 jam Adonannya sudah jadi Disini saya buka Boleh diaduk sebentar ya Ini dia Saya juga sudah panaskan Teflon Jadi disini Ini penting ya Teflon itu harus benar-benar panas Karena Kalau Teflonnya tidak panas Ini nanti Martabaknya Tidak akan bersarang Alias bantat ya Jadi Di tahap ini Harus diperhatikan Teflonnya harus benar-benar panas Supaya nanti Martabaknya Itu bersarang Nah jika Teflon teman-teman itu Tidak terlalu tebal Boleh setelah api Atau sebelum teflon itu Dikasih alas Besi-besi Atau seng yang udah Nggak kepakai Atau punya sarangan panci Yang udah nggak kepakai Gitu Yang nggak gampang Kebakar gitu Buat alas ya Jadi supaya nanti Matangnya tuh merata Bisa full bersarang Tapi tidak Gosong juga Soalnya Kalau Api terlalu besar Itu nanti juga Walaupun bersarang Nanti tapi Bawahnya itu Bakalan keras Atau gosong Adonan yang jadi Seperti ini Lalu boleh ditambahkan Gula pasir Di atasnya Jika sudah bergambung Seperti ini Udah banyak yang bergambung Boleh tambahkan gula pasir Pakai setengah sendok makan Sampai disini Kita tutup adonannya Lalu pakai api Paling kecil Supaya nanti Tidak gosong Karena sudah bergambung Semua Jadi Kita tunggu Sampai Adonannya Tanak Atau benar-benar Matang Jadi pakai api Paling kecil Cukup sebentar Cukup sebentar aja Ini tuh Atasnya udah kering Berarti udah mateng Kompor juga Sudah saya matikan Panas-panas Jangan lupa Tambahkan butter Ataupun margarin Ya Di atasnya Nah ini dia Cantik banget ya Full bersarang Disini Saya mau potong Jadi dua dulu Nah supaya nanti Motong-motongnya Lebih mudah Disini Saya pindahkan Martabaknya Dalam alas roti Tapi mohon maaf Tadi tuh Saya lupa Belum Saya on ya Masih saya paus Jadi gak ke record Untuk toppingnya Boleh disesuaikan Sama seleranya Masing-masing Ini tadi Susu kental manisnya Baru saya keluarin Dari kulkas Jadi masih Belum mencair Gitu ya Nah setelah topping Sudah Dipotong Tengah Sudah Ini jadi Tinggal Dilipat Seperti ini Jangan lupa Selagi hangat Atasannya Ini dikasih Butter Ataupun mentega Nah ini dia Martabak teflonnya Atau martabak manisnya Disini Sudah saya potong-potong Ini tuh Cocok Buat Yang mau bikin Sambilan di rumah Yang besok Masih bingung nih Mau bikin apa Nah ini Saya mau ambil Satu Mau Saya cobain Bismillah Wow ini tuh Enak banget Teman-teman Yang penasaran Sama rasanya Silahkan Bikin sendiri Di rumah Semoga Videonya Bermanfaat Sekian dari Umu Terima kasih Bye Terima kasih telah menonton!